Intro Pencerama yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat ini belakangan menjadi perhatian publik setelah persetruannya dengan penitia pengajian di CCU Kabupaten Garut mencuat ke publik Usai persetruannya ramai jadi perbincangan ternyata tingkah Ustadz Solmid di masa lalu yang menulai kontroversi pun kembali jadi sorotan masyarakat Berfkan Loves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan kontroversi Ustadz Kondang tersebut Berikut beberapa kontroversi Ustadz Solmid yang menggegerkan publik Merajut cinta terlarang dengan mantan istri Sebelum menikah dengan seorang artis yang bernama April Jasmine pada tanggal 11 November 2011 yang lalu Ustadz Solmid diketahui sempat menikah dengan Dewi Yuliawati pada tanggal 5 Mar 2006 silam Namun bahtera rumah tangganya berakhir dengan perceraian Setelah biduk rumah tangganya kandas di tengah jalan Rupanya sang mantan istri membongkar aib Ustadz Solmid Menurut berita yang bekam kutip dari sosok.grid.id Jika pasca bercerai dengan Dewi Yuliawati Ustadz Solmid dikabarkan sering meminta jatah pada mantan istrinya Bahkan Dewi mengaku jika Ustadz Solmid berkali-kali melakukan tindakan tak senono tersebut Namun suami dari April Jasmine itu membanta jika kabar dirinya memaksa Untuk berhubungan suami istri dengan mantan istrinya tidaklah benar Jadi anggota FPI Soleh Mahmud Nasution atau yang familiar disapa dengan Ustadz Solmid ini merupakan Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan di salah satu pesantren Karir berdakwahnya dimulai setelah menjadi juara umum Lomba Pidatu Dan ceramah nasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada tahun 2000 silam Selain daripada itu ternyata pria 38 tahun ini sempat berkabung dengan FPI Dimana kala itu ia dikabarkan pernah menjabat sebagai wakil sekretaris jeneral Setelah aktif berkegiatan di FPI Ustadz Solmid pun terupanya bertemu dan berkenalan dengan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bohori Berawal dari perkenalan itu Ujepun memberi jalan Ustadz Solmid untuk ikut ceramah di Masjid Istiqlal Yang kala itu disiarkan salah satu televisi ternama Tanair Minta tarif ceramah dengan harga fantastis Suami dari April Yasmin ini sempat menggegerkan publik Tanair Tepatnya pada tahun 2013 yang lalu Pasalnya Ustadz Solmid kala itu diduga memasang tarif yang fantastis Pada saat diundang bercerama oleh seorang TKI yang berada di Hong Kong Semula Ustadz Solmid hanya meminta tarif seikhlasnya Dan dua tiket untuk dirinya dan sang manajer Permintaan itu pun disanggupi oleh pihak panitia Dan pihak majlis kala itu sepakat memberi honor ceramah sebesar 8 juta Namun ternyata menjelang acara Ustadz Solmid diduga meminta tarifnya dinaikkan jadi 10 juta Sontal ahli itu membuat panitia kecewa dan membeberkan kejadian tersebut ke publik Menghina Narji Pertemuan Ustadz Solmid dengan Narji dalam sebuah program televisi menimbulkan sebuah kejadian yang tak terduga Pasalnya kala itu Ustadz Solmid diduga telah menghina Narji pada saat komedian tersebut mengisi acara musik di salah satu stasiun televisi Menurut berita yang beredar jika Ustadz Solmid melontarkan sebuah kata-kata berbunyi Kalau iblis diciptakan untuk menggoda manusia Begitulah takdir Narji diciptakan untuk dicacimaki manusia Hal itu tidak hanya menjadi sorotan publik Melainkan pihak KPI pun juga memberikan teguran padanya karena candaannya dinilai sudah kelewat batas Membiarkan istri bergoyang di tiktok Istri Ustadz Solmid yang bernama Aprili Yasmin sempat jadi bulan-bulanan netizen karena berjoget di aplikasi tiktok Pada saat bergoyang tiktok bersama teman-temannya, Aprili ketahui mengenakan gamis panjang yang dilapisi denim Aprili hujat habis-habisan karena ia merupakan istri dari seorang Ustadz yang cukup terpandang Namun siapa sangka setelah istrinya viral di media sosial Ustadz Solmid bukannya menasihati istrinya Malah ia memberi pembelaan terhadap April Solmid berdali jika bergoyang tiktok sama halnya dengan senamis kaji zaman dulu Ia pun juga menyertakan dali dalam komentarnya tersebut Yang lebih mewujudkan lagi adalah Solmid mengatakan tak peduli netizen berkomentar apapun Karena menurutnya komentar-komentar netizen akan membawa rezeki bagi dirinya dan sang istri berupa tawaran endos Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe Dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya